Pasien saspek corona asal desa Kandang, kecamatan Tebo Tengah, meninggal dunia pada Sabtu pagi 26 September. Dirut, Rumah Sakit Sultan Tahasai Pudin Tebo mengaku pasien M. Iko. Waktu datang ke rumah sakit pada tanggal 23 September, dalam keadaan tak sadarkan diri dan masuk ruang IGD, sesudah dilakukan rapid test hasil reaktif, sehingga pihak rumah sakit berencana merawat M di ruang isolasi. Namun pihak keluarga tidak terima dan memutuskan mawak pasien balik. Namun, pada Jumat 25 September 2020, pihak rumah sakit mendatangi rumah M untuk dilakukan sueb, namun kondisi yang semakin memburuk membuat pihak keluarga lagi-lagi mawak pasien ke rumah sakit. Pasien bahkan sempat koma dan sesak nafas hingga dinyatakan ninggal dunia. Meskipun pasien tersebut saspek, namun pemakaman tetap dilakukan secara protokol COVID-19 dan dimakamkan di TPU desa setempat.